Sidang perdana kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Riko Valentino dan Putra Siregar akhirnya dikelar. Sidang tersebut dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juni 2022. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Abu Hanifah dan dua hakim anggota Kami John dan Johnny Kondolele. Sementara itu, terdapat Putra Siregar dan Riko Valentino mengikuti persidangan secara virtual. Dari layar monitor yang ditampilkan di ruang sidang, Putra Siregar tampak mengenakan pakaian dan peci berwarna putih. Sementara itu, Riko Valentino juga terlihat mengenakan pakaian berwarna putih. Agenda sidang tersebut adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Bospe Store Putra Siregar dan artis Riko Valentino tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan CPU itu. Putra Siregar dan Riko Valentino didakwa melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Nur Alamsyah. Kuasa hukum kedua terdakwa yakni Nur Wafiq Warodat mengaku kurang sependapat dengan dakwaan CPU. Namun pihaknya memilih untuk tidak mengajukan eksepsi. Hal itu, lataran menurut Nur Wafiq, penyusunan surat dakwaan sudah dilakukan CPU secara cermat, lengkap dan juga jelas. Nur Wafiq selaku kuasa hukum Putra dan Riko pun meminta majelis hakim melanjutkan persidangan ke pokok perkara. Oleh jaksa penuntut umum, Putra Siregar dan Riko Valentino didakwa melakukan penganiayaan terhadap pria bernama Nur Alamsyah. Putra Siregar dan Riko Valentino didakwa dengan pasal 170 ayat 1 KUHP, jumto pasal 351 ayat 1, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal dalam dakwaan itu, Putra Siregar dan Riko Valentino terancam hukuman 5 tahun penjara. Sedang perkara penganiayaan ini akan kembali dilanjutkan pada Kamis 30 Juni 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak CPU. Terima kasih telah menonton!